yo para wiburwaners Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Tsukimichi wah udah lama banget nih ya gue nggak bahas Tsukimichi dan nggak bikin segmen Tsukimichi ya jujur aja gitu ya mood gue itu baru ada buat bikin konten Tsukimichi itu ya baru-baru ini aja makanya ya gue baru buat konten dan segmen Tsukimichi dan yang mau gue bahas kali ini ya kayak biasa lah yaitu rangkuman web novel Tsukigamichi Biku isekai docu dari Captor 232 sampai dengan 240 ya walaupun sebenarnya gue nggak bisa bilang ini rangkuman juga ya karena ya gue bakal menceritakan aja gitu kejadian-kejadian penting di Captor 232 sampai dengan Captor 240 dan buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh bisa traktir gue kopi tem di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi yang jelas ya kopi temenya itu enggak bakal bikin dompet lu kompes kocok terutama buat lu gitu kan yang pengen rangkuman Tsukimichi lanjut terus ya lebih salah gitu kan traktir gue kopi tem di traktir ID dan jangan lupa juga follow Instagram gue at Renaldi Punco yang siapa tahu aja lu punya apa suatu pembahasan menarik atau ya lu punya cerita-cerita menarik yang pengen lu share ke gue Oke lah ya daripada lebih banyak bacotnya cek mending lu pada siapin kopi siapin cemilan siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam kalau udah kita langsung aja ke ceritanya cerita dibuka dengan makoto yang ingat sama pemberontakan atau kudeta yang terjadi di kerajaan Aion yang direncanakan sama Rembrandt tapi ya kudeta itu bisa dibilang ya gagal lah karena ya mereka itu enggak bisa membunuh sang raja dan enggak bisa ngerebut kota kerajaan Aion ya walaupun itu gagal setidaknya gitu ya mereka itu bisa memonjokkan para bangsawan Aion dan pas Tomoe itu ngeliat situasi yang terjadi pihak pemberontak itu udah pada cabut dari medan perang padahal 80% pihak pemberontak udah ngerebut wilayah kota dan kastil Aion tapi ya mereka terpaksa mundur pas tentara kerajaan Aion itu nyerang secara sekaligus atau ya gampangnya tuh semua tentara Aion itu nyerang bersamaan dari berbagai sisi nah selain tentara kerajaan Aion itu juga ada bantuan lain gitu kan dari pihak lain yang memakai alat sihir tingkat nasional yang kelasnya udah bedalah nah Tomoe yang tahu situasinya itu kayak apa ngasih laporan ke Makoto kalau ya perang saudara udah nggak bisa dihindari lagi karena setelah revolusi atau setelah pemberontakan itu situasi itu jadi makin chaos yang terutama ada di kota Sige dan kota yang tempat para bangsawan kerajaan Aion cuma ya tetap gitu kan ada bangsawan yang nggak tahu diri yang malah kabur ninggalin Aion dan Makoto udah ngelis nih siapa aja bangsawan yang kabur yang niatnya bakal Makoto bunuh atau ya setidaknya masukin mereka ke dalam penjara karena ya mereka itu udah menelantarkan rakyat yang seharusnya mereka lindungi sebagai seorang bangsawan ya mereka itu punya kewajiban buat melindungi rakyatnya setelah itu Makoto bakal ketemu sama Syarice di guild pedagang Syarice meminta Makoto buat pergi ke lembah Yasuo Katsui atau labirin bawah tanah yang terletak di Laurel Union dan Syarice itu ngejelasin kalau ya di lantai 20 Yasuo Katsui itu ada sekelompok orang yang dikenal sebagai piknik Rose Garden yang tinggal disitu dan menjaga labirin bawah tanah dan karena baru-baru ini ada banyak kejadian-kejadian aneh di dalam labirin makanya ya Syarice itu meminta Makoto buat menyelidiki yang terjadi di dalam labirin selain itu ya Syarice juga ngasih tahu ke Makoto kalau labirin Yasuo Katsui adalah tempat tinggal naik klet salah satu naga superior nah Makoto yang tadinya pengen nolak permintaan Syarice karena ya dia nggak ada urusan gitu kan sama piknik Rose Garden tapi pas tahu kalau tempat itu atau Yasuo Katsui itu tempat tinggalnya naga superior naik klet ya lain cerita lah karena ya Makoto juga punya urusan sama para naga superior setelah obrolan sama Syarice selesai Makoto ketemu sama Rembrandt dan ngasih laporan serta ngejelasin semua situasi yang sekarang lagi chaos di ibu kota kerajaan Aion dan juga di kota Shige nah habis itu di Asora itu nanti bakal ada gelut antara Tomoe dan Mio buat ngerebutin siapa sih yang bakal ikut Makoto ke Yasuo Katsui dan karena pergulatan mereka itu punya skala yang gede banget gitu ya para warga Asora itu harus sampai di evakuasi padahal ya mereka itu gelutnya udah jauh gitu kan dari pemukiman warga Asora dan karena mereka sadar gitu kan kalau pergelutan mereka itu udah makin gila ya bisa dibilang ya sampai membahayakan warga Asora juga gitu ya makanya ya mereka itu menghentikan pergulatan mereka dan memutuskan kalau mereka berdua Tomoe sama Mio bakal ikut Makoto ke Yasuo Katsui awalnya Makoto nggak setuju gitu kan karena ya kalau Tomoe sama Mio ikut bakal banyak sisi yang dikorbanin mengingat Tomoe dan Mio Mio adalah kekuatan tempur utama perusahaan Kuzunoha dan Asora tapi setelah Tomoe sama Mio itu maksa dan ngasih seribu satu alasan buat ikut sama Makoto Makoto nyerah lah gitu kan sama dua betina itu yang ngasih banyak banget alasan dan ya akhirnya Makoto ngasih izin ke mereka maksudnya ke Tomoe dan Mio buat ikut ke Yasuo Katsui dan buat urusan Asora nanti bakal diurus sama Tamaki dan Sari sedangkan urusan perusahaan Akademi dan Kota Shige itu bakal diurus sama Shiki ya Tomoe sama Mio pengen ngeliat Shiki tersiksa gitu kan makanya ya tugas Shiki itu yang paling banyak banget ya maybe mereka cemburu gitu kan sama Shiki yang paling banyak ngabisin waktu bareng Makoto coba aja lu inget-inget gitu kan siapa sih seorfan atau bawahan Makoto itu yang paling banyak ngabisin waktu bareng Makoto jawabannya Shiki habis itu nanti Makoto bakal datang ke kuil dewa yang ada di Asora dan semenjak kedatangan Tamaki sama munculnya kuil di Asora itu ya setiap hari Makoto datang ke kuil alasannya ya Makoto pengen bernostalgia sama suasana Jepang karena ya mulai dari lingkungan sampai ke aroma dupa di sekitar apa wilayah kuil itu ngebuat Makoto teringat akan Jepang selain itu ya Makoto juga menyuruh Tamaki buat ngasih laporan ke dia tentang tanggapan warga Asora mengenai kuil yang ada di Asora dan Tamaki itu ngasih laporan pertama soal administrasi kuil yang dibantu sama semua ras kedua banyak yang datang dan menikmati suasana santai alala Jepang bahkan ya sampai banyak bocah gitu kan yang main di sekitaran kuil ketiga pohon dan bunga sakura yang ada di sekitaran wilayah kuil itu juga menarik perhatian warga buat datang berkunjung ke wilayah kuil keempat karena Makoto yang terus datang ke kuil setiap hari dan juga berdoa setiap hari banyak warga yang ikut ikutan tapi problemnya disini karena warga Asora yang ikut berdoa itu bukan berdoa ke para dewa kayak ke Sukoyomi Susano atau yang lainnya lah melainkan mereka itu berdoa ke Makoto yang mereka anggap ya Makoto itu adalah sosok dewa ya Tamaki sih nggak ada masalah gitu ya tapi beda sama Makoto makanya Makoto menyuruh Tamaki buat ngasih mereka edukasi dan meluruskan kesalahpahaman mereka karena ya Makoto itu nggak mau dianggap sebagai seorang dewa walaupun ya sebenarnya gua bisa bilang Makoto udah separoh dewa anjir selain itu Tamaki juga ngasih laporan soal kerjaannya Sari dan Emma mengenai laut dan daratan yang bekerja sama dengan sempurna sampai-sampai ya tingkat komplain ketidakpuasan para warga itu kecil banget bahkan sampai di bawah satu persen dan Tamaki juga ngasih saran ke Makoto buat ngebunuh hewan buas di Asora biar bisa mengendalikan mereka di masa depan tapi Makoto menolak sarannya Tamaki karena ya Makoto itu udah ngebuat peraturan dan ngebagi di wilayah mereka secara adil dan karena Makoto nggak ada niatan buat ngebikin Asora rame atau yang ngebikin Asora jadi padat penduduk makanya ya harusnya pembagian wilayah itu aman dan tidak ada yang namanya perebutan wilayah wilayah penduduk ya bisa ditinggalin sama para penduduk sedangkan alam liar ya tempatnya para hewan buas itu yang direncanakan sama Makoto habis itu cerita bakal berpindah ke Akademi yang dimana Makoto sama Siki itu lagi ngajar dan tujuh murid pertama Makoto itu pada kaget karena ya penambahan murid di kelas Makoto yang bisa dibilang sangat-sangat banyak nah Makoto sama Siki itu ngebuat semacam sihir penghalang yang mengisolasi mereka semua dan Makoto bakal ngetes mereka semua satu persatu selama tes Amelia nggak bisa merasakan kehadiran Jin dan yang lainnya yang seolah-olah ya cuma ada dia doang gitu kan yang ada di dalam sihir penghalang Makoto padahal tadi dia inget banget gitu kan kalau dia masuk ke dalam sihir penghalang Makoto itu bareng-bareng gitu kan sama yang lainnya dan di depannya tiba-tiba ada monster lumpur dan monster lumpur itu langsung menyerang Amelia dan ya setelah itu terjadi gitu kan pergulatan antara Amelia dan si monster lumpur nah karena Amelia cuma sendiri ya mau nggak mau ya Amelia by one gitu yang sama si monster lumpur itu dan emang gitu kan Amelia sedikit kesusahan pas ngelawan si monster lumpur tapi setelah dia berusaha dia berhasil menang dan ngebunuh monster lumpur itu dan habis itu Amelia tersadar kau yang tadi dia alami itu hanya sekedar sihir ilusi dan mereka diharuskan buat melewati ujian mereka yang berbeda-beda biar mereka bisa keluar dari sihir ilusinya Makoto Nah pas Amelia sadar dari ilusinya Makoto disitu dada Jin dan Daina yang udah lebih dulu selesai melakukan tesnya dan Siki itu sedikit kaget pas Amelia bisa keluar dari sihir ilusi Makoto sedangkan Sif Yuno Misura dan Izumo itu menunjukkan ekspresi kalau mereka itu lagi berjuang dalam ilusinya Makoto tapi ya kalau buat murid-murid baru Makoto yang baru ikut kelasnya Makoto yang mereka itu udah pada jatuh ke tanah yang nandain kalau mereka itu semakin tenggelam dalam ilusinya Makoto habis itu Makoto mendekat ke arajin dan Daina sedangkan Siki mendekati Amelia dan ngasih sebuah busur khusus yang dibuat sama perusahaan Kusunoha ke Amelia selain itu Siki juga ngejelasin ke Amelia yang inti dari penjelasannya Siki adalah ilusi yang dibuat Makoto tadi adalah ilusi di ambang kematian dengan kata lain orang yang terkena ilusi itu bakal merasakan yang namanya ambang kematian dan pengen mati itu yang dimana ya jika orang berhasil keluar dari ilusinya Makoto maka ya mereka akan menerobos batasan kekuatan mereka nah Jin Daina Sif Yuno Misura dan Izumo itu udah menerobos batasan kekuatan mereka dari lama yang bisa dibilang ya ilusi kali ini adalah fase kedua mereka buat naik ke fase ketiga sedangkan Amelia dia masih ada di fase pertama dan Siki kaget gitu kan karena Amelia bisa menerobos batasan kekuatannya dan memasuki fase kedua Siki kaget karena ya Amelia bukanlah orang berbakat kayak temen-temennya gitu ya maksudnya kayak Jin Izumo dan yang lainnya tapi Amelia bisa menerobos ilusi ambang kematian Makoto dan setelah kelas Makoto selesai dengan Jin Diana Amelia Sif Yuno Misura dan Izumo lulus tes mereka itu sekarang lagi ngobrolin tentang kelas Makoto yang tadi mereka ikuti mereka semua sih nggak ada masalah gitu ya sama cara Makoto mengajari mereka yang bisa dibilang ya sangat-sangat keras gitu kan karena yang nggak cuma sekali dua kali gitu mereka ngerasain yang namanya ambang kematian tapi ya beda dari murid Makoto yang lain yang baru pertama kali ngerasain itu ya walaupun murid baru Makoto itu pada gagal semua gitu ya di dalam ujian makoto ya masih ngasih sedikit motivasi biar mereka mau berjuang dan Jin yakin kalau murid baru Makoto itu bakal sama kayak mereka yang dimana ya kehidupan mereka itu perlahan-lahan bakal berubah sama kayak mereka di masa lalu habis itu cerita bakal berpindah ke Makoto yang ketemu sama beberapa kenalannya di kota Rosgard dan ngasih tahu mereka kalau dia bakal pergi ke Laurel Union karena ada suatu urusan dan habis itu ya Makoto pergi ke tokonya yang ada di kota Rosgard dan pas Makoto sampai tokonya disitu udah ada banyak orang salah satunya adalah pegawai Akademi yang lagi sujud gitu kan ke Makoto dan minta ke Makoto buat jangan ninggalin kota Rosgard dan absen selama beberapa bulan dari Akademi Makoto ngejelasin dia emang bakal absen gitu ya selama beberapa bulan atau ya dia nggak bakal menghadiri kelasnya selama beberapa bulan tapi kelasnya itu nggak bakal libur dan bakal tetep lanjut kayak biasanya gimana pun caranya bakal Makoto usahain habis pegawai Akademi cabut dari tokonya Makoto lanjut Jin yang nanyain perihal kelasnya Makoto yang Makoto jawab kalau kelasnya itu nggak bakal ada perubahan dan tetep kayak biasanya habis itu Iris manggil Makoto dan bilang kalau Izumo lagi menunggu Makoto dan pas Makoto ketemu sama Izumo mereka ngomongin masalah kepergian Makoto ke Laurel Union buat bernegosiasi sama kelompok piknik Rosgarden tapi Makoto nggak ngejelasin detailnya gitu ya karena ya dia juga punya urusan gitu sama naiklet sang naga superior selain itu selama obrolan mereka Makoto merasa sedikit terganggu sama nama Ikusabe dan Okasabe yang disebut sama Izumo dan abis itu Izumo ngejelasin segala hal tentang Laurel yang merupakan kampung halamannya ke Makoto termasuk persoalan dan keluarganya yang merupakan keluarga cabang dari Osakabe setelah obrolan mereka selesai dan Izumo pulang Siki masuk ke ruangannya Makoto dan mereka ngomongin perihal yang tadi dibicarain Izumo pertama Siki bilang kalau Izumo itu terjebak sama delusinya sendiri tentang Yasuo Katsui dan Makoto yang sangat-sangat superior walaupun benar sih gitu ya Makoto superior banget cuma ya nggak mungkin gitu kan muridnya tahu seberapa superiornya Makoto kedua Siki bilang nggak ada gunanya ngomongin masalah labirin Yasuo Katsui ke orang-orang Laurel yang menyembah Yasuo Katsui kayak dewa ketiga Siki ngomong kalau masalah keluarga Izumo bukanlah jalan buntu melainkan ada cara gimana keluarganya Izumo itu yang merupakan keluarga cabang bisa ngelawan balik keluarga Osakabe yang merupakan keluarga utama keempat Siki dibilang kalau ratusan tahun yang lalu keluarga Osakabe mengusir keluarga Ikusabe makanya ya hubungan mereka bisa kayak gitu atau lebih tepat ya keluarganya Izumo ya punya kayak dendam pribadi gitulah ke keluarga Osakabe dan Makoto yang denger semua penjelasannya Siki mulai paham karena ya dia nggak buta-buta banget gitu kan sama masalah politik dan Makoto ya berencana buat menemui Ruth karena dia mau nyari info seputar labirin Yasuo Katsui yang dibuat sama naga superior Naiklet yang bernama Futs dan jadi tempat tinggalnya Futs tapi kalau dari kata Ruth harusnya labirin Yasuo Katsui adalah tempat tinggal naga superior yang bernama Doma nah karena perbedaan dua informasi itu makanya ya Makoto pengen ketemu sama Ruth dan memastikan informasi yang bener itu kayak apa dan habis itu cerita bakal berpindah ke Izumo yang lagi menyendiri sambil mikirin tes yang tadi dia alami di kelasnya Makoto diantara temen-temennya atau diantara Jin, Sif, terus juga Yuno atau yang lainnya Izumo adalah yang paling terakhir bebas dari ilusinya Makoto atau yang paling terakhir lulus tesnya Makoto nah itu dikarenakan ya dia ditunjukin suatu ilusi yang nggak pengen banget dia lihat kalau Amelia kan ujiannya ngelawan monster lumpur maka Izumo ujiannya adalah drama kehidupannya di masa lalu yang intinya disini ya kita bakal ngelihat development karakternya Izumo setelah dia ketemu sama Makoto dan temen-temennya yang dimana dulu Izumo yakin kalau dia adalah orang yang nggak mungkin bisa berdiri sendiri dan pasti bakal jadi boneka keluarganya doang atau jadi boneka keluarga Osakabe tapi selama di dalam ilusinya Makoto yang menampilkan drama kehidupannya di masa lalu Izumo mulai mengingat semua kenangan yang dia lakuin bareng Makoto, Shiki dan temen-temennya kayak Jin, Sif, Yuno, Misura dan yang lainnya yang dimana yaitu membuat Izumo berpikir kalau dia bukan maboneka dan dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan keluarganya dan Izumo bertekad kalau dia bakal jadi lebih kuat dan merubah segala kondisi kehidupannya dan merubah Laurel Union karena sebagai murid Makoto kalau dia percaya dia bisa merubah Laurel Union walaupun butuh waktu bertahun-tahun Oke lah mungkin cukup sampai disini buat cerita eh buat cerita ya bener buat rangkuman kali ini kalau lu ada pertanyaan pendapat saran requestan atau bacotan-bacotan nggak penting dulu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar kalau lu suka sama cerita yang gua bawain kali ini lu bisa tekan tombol like kalau lu enggak suka lu juga boleh dislike enggak maksa lu buat tekan tombol like dan kalau lu mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di traktir ID lu bisa cek link yang buat taruh di deskripsi disitu ada link buat traktir gue kopi hitam terutama buat lu gitu kan yang pengen rangkuman suki mici lanjut terus ya lebih salah gitu kan traktir gue kopi hitam di traktir ID dan jangan lupa juga follow Instagram gue at renal diponco yang siapa tahu aja gitu kan lu punya cerita-cerita menarik yang pengen lu share ke gue dan jangan lupa ngopi hari ini sampai jumpa di video selanjutnya n bye bye